Kita bakal langsung aja melihat banning face kita Kira-kira hero apakah yang bakalan dibuang? Apakah ke arah Hanzo lagi tapi ternyata Chow Lagi-lagi ya Mereka benar-benar respect banget sih sama Raya Pingkan ke omor takut Langsung buang ke arah Chow aja gak pakai berbahasa basi gitu Mereka tahu powernya Raya Pingkan ada di sana Mereka langsung hatikan begitu saja Gitu Dan juga kalau kita lihat dari sisinya Raya Q kali ini Mereka juga masih punya chance mengambil ke arah Hanzo Apakah mereka bakal nge-ban ke arah Hanzo-nya atau gak dari sisinya Mord? Kalau menurut aku di sini Matilda masih ada Masih banyak hero-hero lain ternyata Selena kali ini dibuang Lagi-lagi ini sign banget mau nge-arah-arah Hanzo Akankah di-ban Mord? Tapi menurut kamu ya kalau misal tadi di kita sedikit flashback ke game pertama ya Kalau misal lebih milih Aldous dibandingkan Link gimana? Apakah bakal berbeda resultnya? Maksudnya hero-nya terlalu tebal Jadi soul steal mereka dragnya agak sedikit lama sih kalau menurut aku Menurut aku malah bagusan kalau mereka ngambil marksman at that moment Mereka maksain untuk pake ke arah ini tadi ya Link Karena Linknya terlalu gampang banget untuk di counter dengan kehadiran dari seorang Jowhead Betul Jadi Brody bahkan tadi bagus kalau menurut aku Ya dengan renceng cukup jauh juga bisa ngambil arah-arah backline ya Tapi tidak dipilih Brody memang kayaknya rade-rade jarang ya Pernah dipilih sekali dua kali gitu Tapi Hanzo sudah dibuang kali ini RRQ mau nge-ban Kara apakah? Ayo pergi ke dunia minum Ludox! Hehehe Tapi masih ada Matilda Masih ada Masih ada Popol Masih ada Jowhead Masih ada Benedetta Menurut aku kayaknya Matilda sih yang bakal dihilangkan Jarang banget Jarang banget lepas Kayak udah default gitu RRQ justru yang harus buang Kalau menurut aku Morph bisa dibuang hero lain sih Mungkin buang Kara I Eve Bagus Ada keseimbangan Oke Aku diciptakan Berarti disini mereka bisa nge-buang Kara Matilda Kalau mereka pengen dari sisinya RRQ nikah Kalau enggak itu bakal jadi salah satu problem juga yang cukup besar Yes Dan sesuai prediksi Memang Matilda masih menjadi salah satu hero yang Default untuk di-ban tentunya Tapi Jowhead pun kali ini sudah diamankan dari sisi Morph Tadi penggunaan Jowhead yang cukup baik juga Di game pertama Oleh seorang Azumi Jadi menjadi pilihan yang cukup wise banget Pertama untuk mengamankan Jowhead Karena Jowhead sendiri juga enggak cuma jadi Counter seorang Assassin Tapi juga untuk mengganggu Entah itu marksman Maupun hero-hero lain untuk melakukan farming juga pastinya Dan kali ini sementara dari RRQ Banyak banget option-option lain tentunya Entah dari Popol terbuka banget Benedetta lagi Apakah bakal coba untuk digunakan kembali oleh helala pingkan Karena kalau kita lihat disini baratnya pun lepas Tapi Yudora kali ini sudah langsung di-lock begitu juga dengan Benedetta nya Sementara kalau misalnya kita lihat juga dari Morph Masih Shadow pick aja Ke arah Gashen nya Masih belum dipilih Masih belum dilihat lagi Kira-kira apakah kita coba untuk lebih mengamankan hero core atau jungle terlebih dahulu Atau mungkin bakal Coba untuk mengamankan Mage maupun side lane nya Karena kita lihat Jowhead disini sudah diamankan pastinya untuk Mengisi sisi mid lane Masih bakal di Shadow pick Belum terjadi dan Yes Barat dan ini masih belum terlalu berbeda jauh ya 50-50 masih sama seperti di game pertama tadi Tapi Betrix setelah sekian lama di band akhirnya lepas juga Dan itu adalah satu hero yang benar-benar menakutkan sekali Burst Damage dari seorang Beatrix menurut aku Masih patut untuk ditakuti Tapi pengambilan terhadap Yudora dan juga menurut Benedetta Juga salah satu wise choice juga sih dari sisi nya ragu Tinggal mereka cari hero yang range nya cukup jauh juga Granger might be a good option kali ini Untuk menghadapi tempat-tempat dari Morphokasa Tapi lagi-lagi Dengan adanya Benedetta di counter dengan seorang Barat Barat itu agak sedikit menakutkan Dan ini seperti deny Buat teman-teman dari RRQ tidak mau pakai karena Assassin Oke Oke Tapi sebenernya gak beda jauh ya disini Hero yang dipilih dari masing-masing tim Tapi X-Board Sudah bezel diamankan kali ini Berarti gak menggunakan 2 mids lagi ya dari sisi nya RRQ Iya Mungkin ya Mungkin Kita belum tahu sih Bisa juga salah Benedetta nya tiba-tiba jadi jungler sih I don't know Masih ada possibilities Agak sedikit susah untuk ditebak-tebak kali ini Tinggal kita lihat masuk ke dalam second banning phase Untuk Morphokasa dan juga Errky Mika kali ini Dan Kita lihat terlebih dahulu kali ini akan nge-ban ke arah apakah Dari sisinya Merph Akasa dan juga Errky Mika Errky Melihat disini belum ada jungler yang mungkin bakal dipakai Mereka bakal buang ke arah ternyata Kagura Mereka mau Uranus gak sih kalau kayak gini ceritanya? Maybe ya Dan S nya bakal pakai Benedetta sih gue menurut aku Hmm Kita bakal lihat ya Apakah bakal terjadi perubahan role lagi permasalahan Dan aku sebenarnya agak sedih penasaran Kira-kira apakah Heodoranya dipakai sama Vivi atau bakal dipakai sama Queenie nih nanti ya Hmm Itu juga salah satu pertanyaan lagi ya Hmm Apakah Vivi nya bakal dikasih pakai hero lain lagi Atau bakal dipakai ke arah Heodoranya Well Hmm Banning lagi kali ini Belum melihat Harusnya sih ya Kalau misalnya Beatrix Itu harusnya menjadi hero untuk seorang Mbobomi Harusnya Soalnya jungler Beatrix Seharusnya begitu Karena aku belum pernah melihat Mikasa pakai itu Atau mungkin disini Mbobomi balik ke gold lane Mikasa ngambil hero lain gitu kan Ini kayak lot of opportunity dan juga options gitu Bisa sih Tapi Hmm Menurut aku Gini ya Apakah itu wise gitu Tadi sekarang Kalau misal kita lihat di game pertamanya Tadi lumayan cukup baik dengan ada perubahan role itu ya Dari Sisinya Mbobomi yang menjadi Core Tapi dua Hero support sudah berhasil dihilangkan Eh enggak Support semua malah ya Lima mage justru yang dibuang dari RRQ Kalau kita perhatikan gitu loh Hmm Lima mage justru yang dibuang disana Kayaknya mereka buang terlalu banyak option sih untuk magenya Sekarang yang tersisa siapa? Sekarang aku juga mau pertanyakan gitu loh Siapa yang tersisa? Ya Lu YI lagi paling ya Kayak tadi ya Iya Tapi Lu YI pun disini Kondisinya enggak begitu enak justru Karena mereka butuh damage yang cuma yang ngasih Penetration damage Coba siapa lagi ya? Selain Lu YI yang Damagenya lumayan cukup besar Chang'e lepas sih Chang'e kalau misalnya dari RRQ Enggak pick Chang'e lagi Ya masih ada kemungkinan dari Morph mungkin Siapa lagi ya? Cyclops Cyclops bisa Kalau misalnya untuk Carly sendiri Kayaknya lebih possible Carly support bagus sih Iya Sebenarnya Carly support bagus sih Masih oke sih Carly Carly support Carly support Kalau tinggal mereka pake hero yang tebal aja Kalau kayak gini ceritanya Oh Cecilien Kenapa lupa ya Ya Cecilien Lupa lupa Salah cincang kemarin juga habis pake Cecilien Ho Gashen Mikasa Kakali ini Dan juga Batrix yang mengalihudakan sama Momo Bami Dia bakal menarik Tapi ohho Kalau Harley Nice Oke Suai prediksi Harley Harley soalnya menurut aku bagus dengan hero-hero yang dibiliki sama temen-temen Memang dari area kimika Yang emang agak sedikit squishy dan gampang banget Tutup di pick off di sisi belakang Betul Apalagi Clean dan juga Eudora tentunya ya Yang tidak terlalu tanky Tapi last pick Hmm Ini kayak Aku gak tau sih apakah ini hero untuk Vivi atau untuk Queenie nih Kira-kira nih soalnya Lele bakal pake Benedetta Ash bakal pake Clean Mungkin So Giyogoi X-Borg Kayaknya ya Atau Queenie ya Possibilities Possibilities Ya Kalau glue sih harusnya ini balik dipake sama seorang Giyogoi sih Kalau kayak gini ceritanya Oke berarti balik ke role awal ya harusnya Iya harusnya 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 gitu Oke Kecuali Vivi mencoba hero lain gitu kan Yang ada di side gitu kan Mungkin coba pake X-Borg atau apa I don't know Masih ada lot possibilities Dan masih bisa disini Berarti jungler Masih jungler Bennett ya Jungler Bennett Gold lane Clean Off lane Bisa 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 kayak gitu Oke Nanti kita bakal lihat coba Cek Cek Ya offline X-Borg Benedetta jungler Clean Gold lane Kembali lagi ke role awal Ya Mungkin tadi memang Dikit perubahan atau percobaan yang Belum memberikan hasil maksimal ya Ya Dan Mikasa juga kembali ke jungler Ya Momo Bami juga kembali ke role awal Gold lane Oke Oke Ini kenapa sama ya Gak tau Gak tau Kalau mereka ditanyain kenapa sama gak tau Tapi mereka akhirnya merubah role mereka lagi Dan mencoba untuk bermain dengan Bermain dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi kali ini di Land of Donae ya Dan memang unik sekali dari kedua belah pihak Mereka mencoba untuk bermain dengan role baru ya Tapi memang Batrix menurut aku Jadi salah satu poin penting juga buat teman-teman dari Morpakasa Karena memang Hero yang sangat sakit Dan mereka tau cara memakainya Mekaniknya mereka ngerti gitu loh Betul betul Apalagi untuk taruh di arah late game juga lumayan juga merepotkan Dari early to late game udah sakit banget sih Early aja udah nyicilin banyak banget apalagi di late game Betul Kecuali kalau misalnya dari sisinya RRQ yang mau bermain agresif ya Untuk ngegangguin area side lane nya terus-menerus Kayak di match sebelumnya mau bumi Kita bakalan lihat Karena gamenya sudah bakalan kembali lagi di Land of Donae So here we go Yup Welcome to Land of Donae kali ini Welcome to Mobile Legends Di game kedua dari Base of 3 series Antara Morp Akasa dan juga RRQ Mika Jangan lupa untuk taruh hashtagnya kali ini Mighty Morph dan juga Viva RRQ Untuk di game kedua kali ini yang merupakan death match banget Karena kalau misalnya dari sisi RRQ belum bisa mengumpulkan poin Berarti RRQ Mika harus gugur untuk di Unipin Lady series Yes ini menjadi penentuan banget tentunya Dari kedua belah tim Tapi sejauh ini kalau kita lihat juga dari Azumi Bakal coba untuk standby aja Ejector pun berhasil dilakukan disana Tapi masih cukup aman Karena masih ada backup-an yang dilakukan oleh seorang Gyogoi Iya Gyogoi bermedangan sangat baik Tapi lihat sebelah sana Nawa Akhirnya bisa diharaskan dengan ada fire missile dari seorang Lily Pinkan Benar-benar dipaksa mundur terus-terusan Sedangkan Mikasa Baru bisa men-secure orange buffnya saja Belum bisa untuk men-secure ke arah purple buffnya Sedangkan X sudah mengambil ke arah purplenya Gak bisa diganggu sama sekali Dan dari seorang Azumi Azumi yang harus bisa memainkan tempo dia Untuk mengganggu farming yang dilakukan sama teman-teman dari RRQ sih Cuman Azumi pun agak sedikit ketinggalan level Karena memang tadi mencoba untuk mendekatin ke arah purple buff yang dimiliki sama teman-teman dari RRQ Mika Betul Jadi mungkin kali ini Azumi bakal coba untuk lebih mengarah Ngeganggu ke area batemelin aja Tadi ejector lebih ke arah seorang glue nya Jadi menurut aku masih terlalu tanky juga tentunya kali ini Iya tapi kayaknya Momo Bami di sisi bawah kali ini Mampu untuk mengincel sedikit lebih sedikit Gyogoi dan juga Queenie Dan juga ada bad impact dari seorang tincel Akhirnya mencoba untuk mengkoleksi ya Dia punya stack-an Karena memang stack-an dari seorang Cecilia yang dibawa ke arah late game Dia bakal jadi core The core buat teman-teman dari war pakasa di late game nya Momo Bami Sudah juga Azumi kali ini di sisi bawah mencoba untuk mencicil ke arah Tareta terlebih dahulu Lihat sebelah sana Gyogoi Sudah mulai mencoba untuk menjaga posisi Dan cukup sekarat harus balik sih menurut aku Momo Bami di juga Azumi Betul menurut aku lebih baik untuk reset kembali ya Malah daripada harus kehilangan nyawa di awal Dan apakah untuk teman-teman dari Morph sendiri lebih mengarah ke arah Turtle Yang harusnya gak bakalan ada kontes sama sekali ya Karena seorang Ash nya juga berada di bottom lane Iya dan juga masih belum memiliki purple buff sedangkan Momo Bami di inset terlebih dahulu Kali ini mencoba untuk mundur langsung menggunakan flicker Bener-bener nice banget movement yang dilakukan Momo Bami Dan mereka berhasil dapetin karat Turtle ini keuntungannya double Buat teman-teman dari war pakasa Betul bahkan tadi banyak bahan research yang dikeluarkan 3 player di bawah gak mendapatkan apapun Dan itu memang menjadi keuntungan untuk Mikasa berhasil mendapatkan Turtle nya dengan mudah Iya dan kali ini juga purple buff masih bisa disekir sama seorang Ash-Sakidat Queenie Oh sakit banget Akhirnya menjadi first blood untuk seorang Momo Bami Yes lihat Kalau kita perlu ketahui memang cukup sakit Tapi ternyata itu hanya menjadi balasan aja dimana living-an kali ini pun Nampai gak bisa menghindari sakit damage dari Deadly Blade Blade yang dimiliki all Deathly Magic dari Sword Deathly Blade Deathly Blade kena item ya Bu ya Iya Oh iya ini item ya kenapa gue sebutnya Deathly Blade ya Deathly Magic memang tadi udah dikombongin sama Poker Trick Dan Poker Tricknya masuk semua lagi kan Betul sakit banget sih pastinya Dan saling tukar menukar aja sejauh ini Tapi kalau kita lihat Queenie pun disana gak bisa kemana-mana Berhasil mendapatkan seorang setliner dan juga langsung aja mengamankan outer turret di arah bottom line Iya satu toh set lagi berhasil diselamatkan kali ini Dan Momo Bami berhasil menyelesaikan dimana Hunter Swordnya sedangkan now Lagi mengumpulkan nih pundi-pundi untuk mendapatkan karena big guy-nya Dan masih mencoba untuk nge-clear wave juga sedangkan Lele Pingkan kali ini Diunggul secara level karena memang dari tadi dia berhasil untuk mengganggu banget Sedangkan Bad Impact kali ini sudah dibuka masih di Sanguine Cloud And here we go Satu poin untuk seorang cincau dengan Sanguine Cloud dan juga Bad Impact yang sangat manis Betul sekali dan bahkan kali ini kalau kita lihat juga zoom-nya tadi Jadi nampaknya coba untuk mengarah ke arah Queenie tapi gak dilanjutkan aja Sementara aku pikir bakal coba untuk nge-eject ke arah Vivi ya Tapi cincau kali ini mencoba untuk mengganggu lagi ngumpulin stack sedikit demi sedikit Sangguin kalau tidak mengenai siapapun tapi lihat sebelah sana Giyogoi Mencoba untuk dibersendara dengan kehadiran dari seorang Momo Bami Tapi di sisi lain seorang Mikasa juga harus pulang secepat mungkin Deadly Magic sudah dibuka Tapi Mikasa masih menerima smart mission yang cukup banyak kali ini Tapi lihat Giyogoi Giyogoi langsung dengan split-split yang menguncikan seorang Mikasa sendiri Tapi Giyogoi-nya Kali ini bakal di-shade juga dengan kehadiran dari seorang Momo Bami Ditambah dengan ada Bad Impact Double kill ditambahkan untuk seorang Momo Bami dan bakal bisa menjadi triple kill Wow sakit banget damage yang dimiliki oleh seorang Momo Bami kali ini Kilangan 3 player dari sisi RRQ Dan kali ini nampaknya agak sticky struggle kalau kita lihat Bahkan untuk turtle nya bakal coba untuk di-secure lagi dan lagi kali ini ya Betul, tadi ini kalau kita lihat triple by Nemo TV ya Ini tadi kondisinya adalah Giyogoi melakukan split-split Langsung deketin ke arah sana Mikasa dan langsung bisa dapetin grab-grab juga Dan itu juga bisa dapetin satu poin terhadap Mikasa Tapi lihat TV yang datang dan juga seorang Giyogoi gitu loh Mereka gak akan bisa selamat dari seorang Momo Bami Ditambah juga seorang Giyogoi ini langsung disamperin gitu loh Betul dan terlalu lembek juga tentunya ya Tapi Momo Bami kali ini didapatkan 2 hero cukup berbahaya Momo Bami harus bisa untuk pulang sesifat mungkin Tapi lihat damage yang dikeluarkan sama seorang Momo Bami cukup sakit Split-split sudah dikeluarkan tapi lihat Masih ada Vivi di sana di grab-grab dan shutdown Pasti didapatkan kehadiran seorang Momo Bami Yes, walaupun agak segi telat Seorang Azumi untuk melakukan follow up lagi Tapi balik lagi kalau kita lihat juga disini Miss Kasa Bakal coba untuk memberikan sedikit damage aja Unstoppable Force Tapi masih ada Smart Michel juga kali ini Split-split dilakukan sama seorang Giyogoi Naik ke arah seorang zoom Dan satu poin key lagi berhasil ditapalkan Tapi ditukarkan dengan seorang Ash Mahal banget sih, mahal banget Dan saling menukar aja sejauh ini Dan kalau kita lihat juga pergerakan sudah mulai mengarah juga ke arah bottom lane Kali ini mungkin bakal coba untuk bermain lebih objektif lagi dari sisi tim RRQ Sementara di area top lane pun Bakal coba untuk langsung aja didapatkan Walaupun kalau kita lihat now Nampaknya disini agak sih struggle terkena banyak banget damage Betonas welcome Masih ada split-split kali ini Tapi Giyogoi menerima damage Star-nya terlalu banyak Itulah counter Dari seorang Ini ya Tapi lihat sebelah sana Queenie menerima bad impact Dan juga bad fish-nya Langsung ditabok Begitu saja sama para kelelawar Dari Cincau Yes, tadi kerugian banget Unstoppable Force Masih bakal dilanjutin kayaknya ya Yes, ini bakal dilanjutin Karena damage-nya sakit banget Bahkan peluang-peluangnya cukup baik Dari seorang Mobami Kali ini bakal coba langsung aja mengarah ke arah Ash disana Wawabah masih bisa coba untuk retreat Terlebih dahulu Tapi Mobami Bakal coba untuk memberikan damage lagi Tapi lihat sebelah sana Giyogoi Ditarik ke arah belakang Di-eject bahkan Bahkan adalah Shinsanity Yang dibuka sama sana Lainnya pingkan Ternyata tidak Mereka lebih menahan Sedangkan kalau kita lihat kali ini Tertutlah kalau segera kembali ke dalam Land of Dawn Dan Naun coba untuk nge-clear wave di arah bawah Sedangkan Mobami mencoba untuk rotasi dia Tadi udah gerak kemana-mana ya Betul Pergerakannya benar-benar cepet banget rotasinya Dan bangkan kali ini bakal coba langsung aja Bangkan bisa nge-secure Purple Eh Purple sorry Orange buff yang dimiliki oleh tim Arhargy Kita lihat kali ini Now Masih harus ngumpulin stick-stack big guy nya lagi Karena itu dibutuhin banget ketika nanti dia war Lihat sekarang dia udah jadi big guy Udah jadi dinosaurus besar Dan Mikasa sudah mendapatkan ke arah turtle buff nya Dan bakal coba untuk ambil ke arah purple nya Tapi lihat sebelah sana Deadly Magic dibuka Giyogoi Bakal terima banyak sekali damage Speed speed pun dikeluarkan ternyata tidak mampu Dan berhasil di-deshaft Dan kali ini Ash masih terkabur-kabur Cuman didatangi sama seorang Cincao Betul Tapi kalau kita lihat di sana Split yang dilakukan oleh Queen nya juga cukup baik Walaupun mungkin Seorang Ash kali ini harus coba untuk Mendefense kembali inhibitor nya Iya Cuma permasalahannya Dari buff nya sih benar-benar dikuasain banget sama tim Mor kali ini ya Betul Mereka benar-benar menguasai keseluruhannya Dan lihat purple buff nya Kali ini bakal dikasih ke arah Cincao Karena mereka sadar Cincao lah kali ini yang bisa menjadi core Untuk temen-temen dari Morp sendiri Ini udah masuk ke dalam 8 menit Harus stack nya udah sekitar 150an Dan itu udah cukup mengganggu sekali Kali kalau menurut aku Demecho dia cukup sakit Apalagi dengan ada clock off Yang sini juga laki-laki yang terangkaian Dan yang dia miliki Kemungkinan besar dia bakal langsung bergerak Ke arah Holy Crystal Tapi yang sebelah sana sangguin Kalau tidak berhasil mengenai siapapun Sedangkan kalau kita lihat dari Sisi samping Datorless welcome yang berhasil di-ignore Sama kehadiran dari soren Geogoy Yes Tinggal berhasil didapatkan Geogoy nya Tapi kali ini Bakal coba untuk memberikan pressure aja Tiga Lens sekaligus berhasil diamankan Dari sisi temen-temen Morp kali ini ya Mereka kayak tinggal cuma nunggu Lord aja sih harusnya Iya mereka nunggu Lord Atau disini mereka tinggal nunggu satu momen Dimana sangguin cloud nya kena barengan sama bad feast nya Tiba kesakit banget tapi lelepingkan Terima terlalu banyak damage Bahkan viragra armor nya pecah Di depan temen-temen dari Morp Akasa Sedangkan kalau kita lihat di sisi bawah kali ini Nao Masih nge-clear wave minion dan aaa Ini harusnya mereka bisa dapetin ke arah inhibitor sedikit-sedikit sih Ya nyicil-nyicil aja ya Oh sakit banget Maju ke depan dengan ada elect of final blow Tapi lihat di EJ ke arah belakang kali ini Mencoba tuh kabur dengan Adela Sin Sanity Dari seorang Xbox Brasidi mendapatkan satu point kill Tapi lelepingkan Bakal pecah juga immortality nya kali ini Dan bakal double kill Brasidi mendapatkan dengan Momo Bami Yang jadi makanan tapi cincal Membuka bad impact lalu sebad fish juga Mencoba tuh dapetin poin-poin tersendiri Tapi lihat sebelah sana bad impact nya Mencoba tuh diarahkan ke arah temen-temen dari RRQ Mika Maaf Walaupun kalau kita lihat sebenarnya Temen-temen dari Morph kali ini Nampaknya udah mulai bisa di handle dari sisinya RRQ walaupun akhirnya lagi dan lagi Penguasaan Jungle nya cukup baik Lihat Deadly Magic Mengenai seorang Geogoy Tapi nampaknya masih cukup tanky juga kali ini Agak sih susah sih kondisinya Kalau misalnya dia arahin Deadly Magic Poker Tricks Ke arah seorang Geogoy Cukup tanky harusnya Tapi S nya belum bisa farming dari tadi sih Itu jadi poin penting dari sisinya Morph Mereka mampu untuk membuat temen-temen dari RRQ Tuh gak bisa farming Kayak Queen nya agak susah untuk farming Terus dari S nya juga Karena Queen nya udah di takedown 4 kali ya Correct me if I'm wrong Itu 4 kali ya Yes betul 4 kali ter takedown Bahkan kali ini kalau kita lihat juga Lord nya Tanpa ada gangguan Tanpa adanya kontes Bisa diamankan Dari temen-temen Morph Bahkan langsung aja mengarah ke arah mid lane Iya Dan Lord sudah ada di bergerakannya tengah-tengah Berarti di sini semua wave minion Mereka harus gerakin dari kanan-kiri ya Betul Secara bersamaan Dan harusnya Bahkan lihat dengan adanya Azumi Di sana yang udah standby banget Bahkan dari seorang Ash nya pun Gak berani untuk mengambil orange buff nya ya Iya Ash nya gak akan bisa berani keluar dari base nya sih Tapi kita lihat kali ini Lord sudah mulai masuk Last Insanity dibuka Bam Bahkan mengenai 2 pemain dari sisinya Morph Akasa Tapi Killings Privacy didapetkan oleh Bikasa Strum dapetin karena seorang Ash Masih ada Thunder Red Berarti dapetin karena seorang Azumi Tapi di sisi Lai juga Nao baru datang Di sini membawa wave Ini yang di sisi bawah Dan sepertinya mereka bakal coba Untuk mencicil-cicil turut di arah bawah Kali ini inhibitor Tapi lihat Harus berhati-hati dengan kehadiran Dari seorang Queenie Yang memang bisa memberikan sedikit burst damage Yang cukup besar Tapi ada sebelah San Mikasa masuk Dengan ada Deadly Magic Dan juga Poker Trick Tapi Queenie Masih bisa untuk menahan damage nya Karena memang Poker Trick nya Tidak seluruhannya masuk Tapi Killigo goy Slit-slit Karena depan Tidak bisa di-detoners welcome Kayaknya kalau menurut aku Beberapa kali ya Nao nya coba untuk Nge-lock nya ke arah Gio Goy Menurut aku malah itu bukan jadi sasaran yang Empuk sih Selalu ya kalau kita lihat beberapa kali Tapi 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 Sakit banget Disitu dari seorang cincal Dengan Dia punya bad fish dan juga bad impact Bener-bener Wow Ya Bahkan harus memukul mundur Seorang Vivi Untuk kembali lagi Kereset Tapi lihat Ash nya Ternyata masih bisa nyaman Untuk mundur kembali Gio Goy pun menjadi sasaran Pukal ini Bener-bener dikandangin Teman-teman dari RRQ Tapi masih bisa Untuk melakukan defense lagi kali ini Iya Defense lagi Tahan lagi Dua wave minion pun Sudah mulai agak pergi sedikit-sedikit Tapi Mikasa Maju ke depan langsung Deadly Magic Poker Trick juga Disitu dibuka Tapi diarahin karena lele pinkan sih Itu masih agak sedikit susah Kalau kita lihat item kali ini Dari seorang Harley Dia punya Lightning Trancheon Dia punya Holy Crystal Dia punya item baru Yang tambahin 5% movement speed 5% movement speed 70 magic damage Dan juga masih ada 15% lifesteal Itu cukup bagus Dan juga ada Divine Gleeve juga Ditambah disini Dari Cecilia sudah menyelesaikan Holy Crystal Jadi dia bisa progres ke arah Hmm Divine Gleeve boleh Kalau memang gak pengen Divine Gleeve Mungkin bisa dapetin ke arah Winter Truncheon Ya bisa sih untuk Masuk ke arah late game tentunya apalagi ya Oke Dan masih bisa di defense kali ini Dari teman-teman RRQ Cukup alat juga sebenarnya Untuk menembus pertahanan Dibiliknya oleh RRQ sendiri Iya Dengan nantinya lele pinkan Xbox Xbox itu dengan Viragra Armora Benar-benar annoying parah Ditambah dengan Gyogo Disini dengan split-splitnya Dengan regen yang cukup tinggi kali ini ya Tapi lele pinkan kali ini Viragra Armora berhasil pecah Didapatkan sama teman-teman dari Mor Mereka dia harus mundur Secepat mungkin Kita pilihat turatnya diinhibit terbawah Berhasil didapatkan oleh seorang Momobami Betul Bahkan baik-baik-baik dicicil Satu demi satu Tembakan aja tadi ya Betul Dan juga ada Blade of Despair disana ya Berhasil didapatkan sama seorang Momobami Damagenya udah pasti tambah sakit lagi Betul Semakin sakit tapi begitu juga dengan damagenya Momobami ke arah Ash tadi Dimana Ash pun harus coba untuk sedikit mundur kembali Dan nampaknya Bakal coba untuk dilanjutannya di arah mid lane Iyap terbiasa terbiasa Mau di sniper kali ini sama seorang Momobami Coba untuk memberikan damage dari sisi samping Tidak memberikan cukup damage yang dari jauh saja Tapi cukup sakit kali ini Akhirnya menggunakan AWM Dan berhasil dapetin satu point kill Untuk seorang Mikasa Dipaksa untuk maju Kedepan kali ini Masa Danceable Force Mencoba lempar ke arah belakang Ejector Queenie Berhasil hilang Dan Tim Morp Akasa Masih terkenal Last Insolity Dari seorang Lele Mikan Dipukul untuk mundur Terbiasa dari seorang Azumi Berfokus untuk mendapatkan ke arah turtle Dari turretnya dan base-nya kali ini Berhasil didapatkan oleh Morp Akasa Wow Dua point berhasil mereka sabu bersih kali ini Otomatis Masih ada kesempatan